Viralnya dugaan kartu keluarga yang dijadikan bungkus tempe yang diposting di akun Facebook Heri Pradana membawa dampak keresahan warga Ponorogo. Dalam postingan di sebuah grup Facebook, Heri Pradana warga desa Nongkodono, kecamatan kauman Ponorogo menuliskan, dokumen kakak asli sepenting ini kok malah digai buntel tempe. Selain itu, Heri juga menunjukkan foto kartu keluarga. Kasus ini berawal saat Heri Prisama Arini, istrinya membeli tempe di Pasar Sumoroto. Disitulah ia mendapati tempe yang dibungkus dengan kartu keluarga. Karena khawatir disalahgunakan, kartu keluarga yang berasal dari berbagai wilayah kecamatan di Ponorogo segera diamankan, kemudian dibakar, namun sebelumnya sempat diposting di sebuah grup Facebook. Berapa, 2.000, 3.000, sampai 5.000 gitu, terus di beberapa tempenya itu kan ada kartu kakaknya, tapi sudah nggak berlaku, mungkin dari pecah kakak atau bisa berganti pindah kakak itu. Terus, itu kan barangnya penting, jadi kan sudah tamatkan, terus langsung saya bakar gitu aja, takut disalahgunakan. Yang kapan ketahui itu, kakak alamatnya mana aja itu? Itu berbagai daerah di Ponorogo. Seperti? Jeteh dan lain-lain. Tapi nggak terlalu ingat sih, mas. Nggak semua tak buka, butuh itu penting, terus langsung tak bakar gitu aja. Terus, setelah dapet itu, terus diunggah di media sosial gitu ya? Iya. Terus, kan paginya sudah langsung rame, langsung tak hapus, terus ternyata sudah banyak yang nge-share lainnya. Apa respon-respon masyarakat melihat postingan? Responnya ya itu kan asyik negara harusnya nggak diberikan, dijual berikan, apapun di... Banyak masyarakat yang khawatir ya? Iya, banyak. Khawatirnya kenapa? Khawatirnya takut disalahgunakan karena untuk pinjaman online atau registrasi kartu. Dengan adanya temuan sebuah kakak yang untuk dikumpus tempe. Mudah-mudahan ya untuk kakak itu memang dokumen bagi keluarga. Mudah-mudahan tidak terulang kembali yang seharusnya data itu dimusnahkan, tapi dikeluarkan untuk bungkus tempe itu. Soalnya bagi mereka penjual tempe atau pembuat tempe itu mesti dapat diadaptasi itu dari mana nggak tahu. Tapi otomatis mesti ya belilah. Soalnya long, ya penjual tempe itu kan tiap hari buat tempe perlu bungkus. Nah, nggak mungkin kok mencari lah. Jadi ya, saya menggaris bawah ya aja, tolonglah kepada yang terkaitan. Ya, data masyarakat khususnya kakak itu jangan sampai terekspos keluar, apalagi sampai digunakan untuk dikumpus tempe. Agar kekhawatiran warga tidak kian melebar, jejeran kepolisian bersama perangkat desa setempat mendatangi rumah Heri Pradena. Selain klarifikasi, atas temuan kartu keluarga juga mengamankan barang bukti. Didi Yulianto dari Ponerogo, Jawa Timur, melaporkan.